Intro Pernahkah Anda mendapat larangan dari teman-teman Anda atau orang di sekitar Anda untuk tidak memakan makanan yang mengandung vatsin atau bahasa kerennya monosodium glutamate atau MSG. Katanya MSG itu bisa membuat orang bodoh atau sangat berbahaya bagi kesehatan. Namun faktanya masih banyak masyarakat yang menggunakan vatsin sebagai penyedap rasa. Mulai dari makanan instan, makanan berkuah hingga makanan olahan di rumah seperti sayuran, sup bahkan sampai bakso. Nah banyak orang yang berpendapat kalau makanan tidak menggunakan vatsin, justru tidak mengandung. Kalau buat aku ya karena udah terbiasa dari kecil, di cekokinya tuh makanan yang ada micinnya, pakai garam segala macem, kurang berasa gurih, kayak hambar gitu loh. Rasanya kayak plan, bener-bener tawar, gak enak sih biasanya. Rasanya kurang nikmat ya, kurang gurih. Terus kayaknya kayak rasa-rasa gak ada kelejatan ya. Itu aja sih. Kalau menurut saya sih kurang mantep, kurang sedap kalau makanan gak dikasih macin. Kurang berasa aja gitu, Mbak. Makanan tidak vitamin vatsin. Menurut saya baik-baik aja itu. Kenapa ya vatsin itu membuat makanan jadi lebih enak? Nah kalau dilihat dari komposisinya sendiri, vatsin atau MSG itu terkandung yang namanya sodium atau natrium dan juga glutamat yang sangat tinggi. Nah glutamat lah yang membuat makanan jadi terasa lebih gurih. Glutamat juga termasuk dalam kelompok asam amino non-esensial penyusun protein yang terdapat dalam bahan makanan lain seperti daging, susu, geju, dan asli. Bahkan tubuh kita pun juga mengandung glutamat. Pada tahun 1990-an, glutamat yang digunakan untuk membuat vatsin dihasilkan dengan cara mengekstrak dan tumbuhan. Sekarang, vatsin dihasilkan dengan cara ekstrasi dari fermentasi alami tubuh-tumbuhan seperti lobak, tebu, dan gandum. Banyak pertanyaan yang timbul di masyarakat, salah satunya adalah amankah menggunakan vatsin sebagai penyedap rasa. Sebenarnya vatsin sudah digunakan lebih dari 100 tahun sebagai penyedap rasa. Dan banyak juga penelitian yang sudah dilakukan untuk meneliti apa sebenarnya manfaat dari vatsin dan aman atau tidakkah vatsin itu. Dan hasilnya, ada penelitian yang menyebut bahwa vatsin itu aman digunakan, namun ada juga penelitian yang menyebutkan bahwa vatsin itu sangat berbahaya. Menurut FDA Amerika dan juga Bebam Indonesia, vatsin masih termasuk aman untuk dikonsumsi. Tetapi di lapangan kita menjumpai cukup banyak orang-orang yang memiliki sensitivitas terhadap vatsin. Contohnya seperti sakit kepala atau mengalami gangguan tenggorokan saat mengonsumsi vatsin. Bagi yang mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi vatsin, itu disebabkan karena satu sensitivitas terhadap vatsin itu sendiri. Dan yang kedua adalah efek sugesti atau disebut dengan efek nocibo. Efek nocibo adalah saat seseorang mengonsumsi suatu makanan yang dianggap berbahaya, maka tubuhnya akan merespon secara negatif. Dan itulah yang disebut dengan efek nocibo. Jika vatsin itu aman, kenapa kemudian masih banyak mitos yang beredar di luar sana bahwa vatsin itu sangat berbahaya? Lalu berapa juga jumlah takaran yang sangat dianjurkan untuk dikonsumsi keseharian? Kalau kita bicara rasa enak dan sensasi gurih yang dihasilkan dari setiap makanan yang menggunakan vatsin, kadang membuat kita lupa sehingga menambah jumlah takaran di luar dari batas normal atau yang dianjurkan. Nah, untuk terhindar dari masalah kesehatan, kita perlu tahu nih berapa jumlah takaran yang tepat untuk dikonsumsi. Batas maksimal konsumsi vatsin yang direkomendasikan WHO adalah 6 gram per hari. Selain itu, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, batas aman vatsin sebanyak 5 gram. Sementara menurut US Food and Drug Administration, dosis vatsin yang direkomendasikan adalah sekitar 30 miligram per berat badan. Misalnya berat badan seseorang 50 kilogram, maka dosis vatsinnya diperlukan sekitar 1,5 gram per hari. Nah, jika kandungan vatsin dalam tubuh kita sudah terlalu banyak, jangan khawatir, ada cara untuk membersihkannya. Dan caranya cukup sederhana. Anda bisa memakan makanan yang dimasak sendiri sehingga bisa mengetahui seberapa banyak penyedap rasa yang dikonsumsi. Minum air putih minimal 3 liter per hari. Cara ini memang selalu disarankan tidak hanya untuk mengurangi vatsin di dalam tubuh, tetapi juga untuk kesehatan lainnya. Konsumsilah buah. Buah yang terbukti mempunyai sifat antioksidan adalah pepaya. Maka dianjurkan untuk memakan pepaya sekitar setengah sampai satu piring setiap malam. Selain antioksidan, pepaya juga mengandung vitamin yang cukup lengkap, seperti vitamin A, B kompleks, C, dan juga serat yang cukup banyak dan bahan penghancur lemak. Kemudian berolahragalah dan istirahat yang cukup. Terima kasih telah menonton!